Pesugian Blorong, memang banyak orang ngambil pesugian sama Dewi Blorong untuk jadi kaya dan lain-lain dengan perjanjian. Biasanya perjanjian itu yang nawarin itu mereka sendiri, misalnya nawarin dengan anaknya atau istrinya. Nah, kebanyakan yang paling halus itu biasanya nanti anaknya itu kurang se-on atau terlambat tubuh, itu yang halus. Tapi kalau yang kasar, bisa kecelakaan dan meninggal. Nah, cuma untuk pesugian Blorong biasanya bukan dilakukan di Parangkusumo. Kita harus ke pantai gelagah. Karena daerah gelagah itu Blorong yang muncul di sana. Jadi, pesugian Blorong itu memang paling banyak orang lakuin. Selamat malam, Kanjeng Budi. Bertemu lagi ini, Rahayu. Iya, Rahayu, Rahayu Om. Apa kabar? Iya, baik-baik. Gimana ini? Makin sehat saja ini ya? Iya, Om. Oke, Kanjeng Budi ini saya mau tanya ini kebetulan sekarang kan agak hangat ini banyak beredar di sosmed tentang Vina. Oh iya. Ini kan rame, katanya konon, arwahnya berkentayangan dan ingin menuntut balas kepada pelakunya. Apakah ya bisa arwah itu menuntut balas, nanti mencari pelakunya, apa nanti dibunuh atau gimana gitu? Gimana itu menurut Kanding Budi? Iya, memang sekarang lagi rame banget tentang gak sih Vina. Jadi begini Om, Vina ini memang orang yang meninggal bukan dengan sewajarnya. Jadi dia kasusnya terane dan dibunuh. Jadi setiap orang yang meninggal bukan dengan takdir sewajarnya, dia akan gentayangan. Apalagi kalau dia meninggalnya dengan ada sesuatu yang berkurang atau luka atau yang kurang dalam tubuhnya, misalnya dirusak atau apa, itu menyebabkan dia tidak sempurna dan dia akan gentayangan. Nah, saya pastiin Vina itu gentayangan sampai sekarang. Dan dia ada di sekitar lokasi dia terbunuh. Berada di situ saja? Sekitar situ, iya. Dan untuk dia katanya, untuk balas dendam, sekarang ini Vina belum cukup memiliki kekuatan atau energi, karena roh arwahnya dia tidak punya kekuatan untuk bisa menyentuh orang untuk membunuh. Kecuali kita lakukan ritual-ritual tertentu untuk membuat Vina memiliki kekuatan dari sisi negatif, baru bisa. Maksudnya ritual dari sisi negatif itu? Jadi misalnya gini, kan kemarin ini sempat Vina itu datang ke tempat saya itu. Dia bilang, bantu dia supaya dia memiliki kekuatan untuk masuk menyakiti orang untuk membalas dendamnya. Jadi sebenarnya, dia itu tidak bisa ingat tentang dendamnya lagi sebenarnya. Jadi kemarin yang datang itu bukan Vina sebenarnya. Jin yang memakai Vina. Jadi karena kejadian yang kayak gini, yang menyerupai Vina ini yang akan bekerja. Bisa, jadi ada ritual darah namanya. Jadi dia harus diberikan kekuatan dari kebencian orang, dari sakit hati orang, ditarik semua, dimasukin ke dirinya. Jadi membentuk dia kekuatan negatif yang besar dalam tubuhnya. Itu bisa dilakukan. Tapi siapa yang mau lakukan ritual itu? Karena karmanya pasti langsung berbahaya. Nah, seperti kejadiannya dulu ada di jin di tempat saya itu, dia bisa dorong orang. Nah, kita bisa bikin arwah tadi memiliki kekuatan untuk menyentuh tubuh, mendorong orang. Itu sudah bisa buat orang celaka. Tadi kan Kanjeng Budi bilang arwahnya ada di sekitar lokasi terbunuhnya dia. Bagaimana ketika misalnya pelakunya ada di luar kota, atau bahkan di luar pulau, di luar negeri. Berarti kesempatannya kan makin menipis untuk bisa menuntut balas. Ya, sebenarnya Vina-nya ini kan di situ. Dia betul-betul di situ saja, dia bingung dengan keadaannya dia sekarang ini. Yang goib lain ini, yang jin lain ini yang melihat ini mengambil dia, dia yang mengejar. Jadi sebenarnya yang bikin itu tuh yang goib lain. Jin-jin yang lain. Ya, menyerupai dia, seperti menyerupai yang lain. Jadi itulah yang menjambil kesempatan di dalam kasus ini. Kenapa kok jin-jin lain itu mau, apa ya, mungkin membantu dalam tanda kutip bagi mereka itu ya? Tidak. Apa? Mereka memang mau lakukan seperti itu, suka lakukan seperti itu. Jadi ada orang misalnya gunu diri, gantung gunu diri. Lalu, arwah itu nanti udah keluar tuh kan gak punya daya kekuatan lagi, gak punya ini lagi. Memorinya pelan-pelan tuh nanti kan menghilang untuk itu. Tapi kok bisa dendam terus dia nanti. Nah, itu goib nanti yang pakai kesempatan itu untuk dia berbuat itu. Berbuat jahat itu. Dia pakai event itu tadi. Banyak kan kasus yang saya hadapin kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong ini perjalanan jiwa ke orang meninggal ya, itu gimana sih sebenarnya ketika roh itu lepas dari tubuh, jasad kasar raga kita itu? Apakah nanti itu seperti orang yang sakit kemudian meninggal terus dengan kasus yang beda misalnya ketelakaan atau terbunuh itu perjalanannya akan beda? Beda. Kalau tadi om menuju ke sini, lewat jembatan bawah tuh, jembatan setelah pom bensinnya pokok itu, karena jembatan. Di sisi kanan tuh kan ada roh orang mati tuh, beberapa orang. Yang mati kecelakaan di situ. Dia tetap di situ. Nah, kadang-kadang jin memakai itu tadi untuk narik orang kecelakaan balik di situ. Itu kenapa dia kok tetap ada di situ? Karena kecelakaan. Matinya tidak sewajarnya. Apa dia itu tidak terima dengan takdirnya kematiannya? Kok sampai dia tetap ada di situ? Iya, karena... Dan itu sampai kapan dia ada di situ? Sampai disempurnain. Maksudnya dirapikan tubuhnya kembali. Itu kan dia ada yang patah tangan, ada yang apa itu, itu tidak bisa naik. Harus dipulihkan dulu, baru dia bisa naik ke tempat penantian atau tempat hukuman. Memulihkannya kayak apa? Kan sudah hancur kan? Bisa. Ada caranya khusus untuk memulihkan itu. Saya tidak bongkar itu ya, karena itu termasuk keilmuan. Jadi, harus... Tapi kalau saya jujur ya, saya tidak mau memulihkan arwah. Karena arwah itu seperti... Gimana ya? Nanti, dia kayak multilevel. Dia ngomong ke arwah yang lain yang akan tahu, datang ke rumah kita, tidak berhenti-berhenti nanti. Arwah-arwah yang kepalanya copot, tangannya copot. Iya, minta disempurnain. Mereka kan punya keluarga. Ketika ditinggalkan salah satu kerabatnya yang meninggal. Itu kan biasanya ada doa, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak ngefek? Ketika seperti kasus yang tadi. Lain, ada teknik khusus untuk penyempurnaan itu. Bukan yang model tahlil gitu, lain dia. Dia harus lihat dulu goibnya apa, dibacakan ayatnya, diulangin. Tentu sampai pulih bentuknya. Maksudnya tidak ngaruh itu? Tidak ngaruh. Kalau misalnya dibacakan doa-doa apa-apa gitu? Nah, waktu itu pernah kejadian di sini, UII, ada kolam baru. Ada anak meninggal, anak perempuan. Lalu saya dipanggil sama Kiasana, tolonglah, kan jeng, sudah ditalilin semua. Tapi kok perasaan tidak enak? Saya pergilah ke tempat yang sungai belakang itu. Duh. Kok ada anak kecil di situ? Basah-basah dia semuanya. Rambutnya banyak, basah-basah. Tinggi seginian. Saya tanya, adek, kamu ngapain? Tidak tahu, om, katanya. Wah, ini orang-orang mati nih. Kayak bilang, kamu tenggelam di sini. Tidak tahu, om, katanya. Lalu saya panggil lah goib yang di pohonnya. Kan ada pohon beringin besar, pohon besar itu. Saya panggil. Wahai penguasa pohon, tunjukkan wujudmu. Muncullah buto. Ada apa? Dia bilang, kamu yang bunuh dia. Bukan, katanya. Itu yang di air. Akhirnya saya lihatlah ke air. Uh, banyak yang di air tuh. Saya tanya, kenapa kok anak ini tenggelam di sini. Akhirnya air tuh bilang, dia sama rombongannya main ke situ, ada sesuatu yang dia nggak jaga di sana tuh. Jadi, mereka tuh nggak terima, ditarik aja ke bawah, meninggal. Jadi, itu meninggalnya kecelakaan jadinya. Itu karena melanggar, nggak sopan atau gimana? Ada sesuatu yang dilanggar yang nggak boleh di tempat itu. Tempat itu terbetulan angker. Nah, yang saya herannya, siapa yang narik? Karena dia bisa kemampuan nyentuh. Jaset tubuh orang itu kan luar biasa. Atau memang sering orang meninggal di sana, jadi ada beberapa goib yang pernah dikasih dupa atau disembayangin, dia punya kekuatan jadinya. Itu yang jadi problemnya. Iya, itu pernah relate itu. Kejadian di sungai itu sepertinya memang ada yang nggak menarik. Kelihatan orangnya itu muncul, terus tenggelam, muncul lagi, seperti nggak punya kekuatan, ada yang narik terus ke bawah. Itu apa? Siluman yang penguasa di situ? Iya, siluman air itu. Siluman air itu memang lebih kejam. Tapi setahu saya, siluman air yang paling besar yang di pantai selatan, itu pelorong. Itu siluman dari golongan yang laut, air itu, yang paling kejam. Di antara semua siluman. Sama kalau kayak kita pergi ke Bali lah. Ke Bali itu kan ada penjagaan di udara juga muncul, di air juga muncul. Kalau kita mau masuk ke Bali. Oke, ngomong-ngomong tentang pelorong, saya jadi ingat, tempoh hari itu ada yang datang, memang kebetulan ngobrol-ngobrol. dia ingin mencari pesugian. Dia nggak mau tahu jalannya kayak apa, entah itu sesat atau nggak, dia nggak ngurus. Dia pokoknya pengen bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Intinya dia pengen kaya. Kalau misalnya, misalnya ini, orangnya itu terus ke Nyi Belorong, yang katanya konon bisa memberikan kekayaan, itu apa nanti akan ada perjanjian khusus yang nantinya tentunya mungkin membawa korban jiwa, dan sama kejiwaan orang itu setelah apa, awalnya nanti setelah meninggal, mungkin di apa, di Sandra mungkin. Gimana itu? Ya, jadi, ini tentang pesugian Belorong. Memang banyak orang ngambil pesugian sama Dewi Belorong untuk jadi kaya, dan lain-lain, dengan perjanjian. Biasanya, perjanjian itu yang nawarin itu mereka sendiri. Misalnya nawarin dengan anaknya, atau istrinya. Nah, kebanyakan yang paling halus, itu biasanya nanti anaknya itu kurang seon. Atau terlambat tubuh. Itu yang halus. Tapi kalau yang kasar, biasanya kecelakaan, dan meninggal. Nah, cuma untuk pesugian Belorong, biasanya bukan dilakukan di Parangkusumo. kita harus ke Pantai Gelagah. Karena daerah Gelagah itu Belorong yang muncul di sana. Jadi, pesugian Belorong itu memang paling banyak orang lakuin. Salah satu yang pernah saya handle, yang maksudnya bukan saya bikin pelusugian ya, maksudnya saya handle setelah dia lakukan pesugian. Itu lumayan, dia modal awalnya aja udah lumayan mahal. untuk sarananya. Di atas seratusan juta. Buat Uber Ampe sajinya, seratusan juta? Ya, benda-benda yang terpentunya. Tapi... Itu kenapa bisa mahal? Karena... Salah satu persyaratan yang bikin mahal apa? Sebenarnya pesugian tuh, kalau yang cuma di bawah 5 juta, ya nggak mungkin jadi no. Karena untuk beli Javaron-nya aja ada berapa duit, om? Minyak, minyak, Apple Jean-nya, udah berapa duit? Apple Jean kalau untuk khusus itu kan harganya bisa 25 jutaan, 20 jutaan, om. Jadi, makanya saya juga kadang-kadang heran, orang modal 5 juta pesugian. Saya jadi bingung. Nanti yang ada, dia bikin janji aja sama goib, tetap diambil, tapi nggak dapat kaya. Kan banyak tuh, orang lakukan pesugian, tapi yang dia dapat tumbalan, tapi dia nggak kaya. Gara-gara itu, mengikat janjinya salah gitu. Terus, pesaratannya tuh cuma kayak gitu. Jadi, nggak mungkin. Rata-rata tuh, paling nggak 100 jutaan gitu, biaya untuk Apple Jean-nya, untuk apanya, sesajinya, dan lain-lain. Belum sekarang aja, kalau misalnya motong satu kepala aja, misalnya kambing kendit udah berapa duit? Atau sapi, udah berapa duit? gitu. Jadi, kadang-kadang kalau yang sejutaan itu, ya itulah, saya nggak terlalu gimana ya. Ada orang datang ke saya, dia pesugihan katanya, tapi, udah dia anak-anak kecelakaan, tapi kan nggak kaya-kaya, malah makin susah. Jadi, salahnya dia, dia udah janji, akhirnya bayaran diambil, tapi, goibnya, nggak bikin dia kaya gitu. Jadi, harus pintar-pintar juga, kalau memang mereka tuh mau pesugihan gitu. Jadi, pesugihan tuh sebenarnya, dia janji, begitu akan setujuin, itu memang, dia bisa jadi kaya, tapi abis itu langsung penarikan pembayaran. Itu temponya, berapa lama kira-kira? Cepat. Setelah dia melakukan ritual? Paling lama itu bulan, kalau pesugihan. tapi saya nggak nanganin ya, maksudnya yang sudah-sudah. Satu bulan? Satu bulan. Nanti turun-temurun gitu. Maksudnya? Kalau nanti, anaknya misalnya nggak mau, narusin? Nanti, ya ditarik balik lah semuanya tuh. Tetap nanti nyawa. Kan udah dimakan mereka, udah dipakai mereka. Tapi kan nggak tahu, misalnya anak ini kecil, ketika bapaknya melakukan kaya gitu. Tetap nanti ada kejadian dia, pasti. Kecelakaan kah? Tampaknya. Tetap dikejar itu. Nggak mungkin tanpa gratisan, kalau dia udah nikmatin. Udah sekolah, dia duduk itu. Nggak mungkin. Berarti ini termasuk, apa ya ini, nasihat juga. Biar didengar. Bagi mereka yang pengen melakukan pesugihan dengan jalan yang jelek, jalan hitam. Ini dampaknya bisa sampai anak cucu ya? Iya, biasanya om, orang melakukan pesugihan itu orang yang utangnya banyak. Itu pasti dilakukan pesugihan. Jadi sekarang ini om, yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini, orang semua tuh, karena efek corona kemarin ini, jadinya berutangnya tuh banyak banget. Akhirnya agak matang. Kasian om, ada yang sampai sekeluarga tuh udah korban gini, tapi belum sadar juga bapak ibunya. Padahal anaknya tinggal satu. Saya udah nasihatin berapa kali. Boeling, pak. Tinggal satu-satunya nih anakmu. Kalau ini selesai juga, kamu nggak kaya-kaya. Percuma pengorbanannya gitu. Harusnya kamu tuh bener-bener pesugihan yang, kalau memang korban mau kayak gini, yang terarah gitu. Yang bener-bener kaya. Sekarang korbannya tetap jalan, kayanya nggak ada. Terus buat apa gitu. Akhirnya penyesalan nanti. Kalau untuk arwahnya si anak, ini kan bukan berlaku. Iya. Ketika meninggal, dia tetap disandra juga atau nggak? Diambil. Dia ambil. Dia ambil. Meskipun ini kan nggak ikut MOU-nya. Iya kan, tapi dia yang target untuk ini ya. Nah, itu, kalau dia udah makan, itu pasti masuk. Termasuk nanti orang yang dapat harta dari orang pesugihan tadi itu harus dibersihkan loh. Kalau nggak berbahaya nanti. Makanya saya tuh dulu sering dikirimin mobil hasil pesugihan. Itu om, tapi kan nggak dimakan kalau mobil. Iya, tapi bisa buat orang celaka yang bawa mobil nanti. Ada satu cara pesugihan yang, maksudnya tentang cara untuk usaha yang kejaman. Saya nggak sebutin merek om. Dia terkenal banget om. Orang suka sekali makan. Akhirnya, satu tahun sekali dia harus keluarin semua barang. dia beli mobil mewah, dia masukin ke situ. Habis itu dia jual dengan harga banting yang luar biasa. Orang pasti tertarik. Nggak mungkin nih, tahun muda. Iya, iya. Ini barang mewah nih, dia beli. Begitu orang tuh pegang om. Apa yang terjadi? Orang tuh bangkut. Hancur. Lalu saya dipanggil ceritanya. Saya datang. Dia ngeluh lah. Semua usahanya habis. Dan lain-lain. Saya bilang, mobil baru tuh. Iya, kenapa banyak goibnya? Loh, jangan bener. Akhirnya saya ke mobil tuh. Saya tanya goibnya. Ternyata bener. Tempat tadi tuh buang sial untuk ini ya, untuk rezekinya, buang apanya tuh, targetnya ke orang lain. Orang lain beli mobil itu, dia ikat perjanjian jadinya. Dia lah yang dipakan semua. Wah nyesalnya dia beli mobil itu. Jadi hilang perusahaannya gara-gara mobil itu. Terus yang dilakukan ganjang budi, apa itu? Pembersihan. Yang dibersihkan apanya? Mobilnya. Jadi hari itu mobilnya saya, karena udah telanjur dibeli kan? Udah telanjur bangkrut. Jadi kan tinggal mobil itu doang. Jadi mobilnya harus dibersihkan. Jadi saya bersihkan dulu goibnya. Dibandingin garam? Enggak, bersihkan dulu goibnya. Saya penjara dulu. Habis itu saya suruh bongkar. Semua karpet-karpetnya kita lihat. Harusnya ada satu benda yang ditinggalin di situ. Mesti ada itu? Mau diselipin kursi di mana? Nanti kita cari kan. Kayaknya di sini. Ternyata memang benar ada benda yang ditinggalin. Itu kita bakar. Habis itu mobilnya dibersihkan lagi. Baru mobil itu udah jadi mobil biasa. Natural sebenarnya? Iya. Jadi enggak perlu dibuang juga mobilnya. Tapi tetap dibersihin. Tapi butuh waktu bersihkan. Memang nyari posisi bendanya itu di mana. Tetap ada pemicunya. Kita harap di situ. Jadi hati-hati beli barang yang enggak masuk akal, murah banget. Itu pasti ada sesuatu. Itu pasti dicari itu. Kalau ada jual murah itu. Tapi kan memang caranya gitu sekarang. Cara mainnya. Oke. Ini kan jemputi kan banyak yang datang. Itu kasusnya tentang masalah hutang. Iya. Ekonomi. Kalau om Kanyang Budi itu biasanya kasih tips atau saran atau gimana. Biar selesai hutangnya. Biar si orang tersebut. Apa ya. Bisa bangkit lagi ekonominya. Jadi banyak yang datang memang masalah hutang omnya. Dan saya udah hitung-hitung persentasenya om. Tidak 1% berhasil semua om. Jadi ada sekitar 60-70% yang berhasil. Sisanya tuh banyak yang belum berhasil. Untuk mulih dari hutang. Jadi hutang ini berbeda om dengan yang lain. Dia menimbulkan ikatan dan kutuk. Jadi orang yang berhutang. Dia akan masuk di sebuah siklus ikatan dan kutuk. Jadi dia walaupun sudah bayar hutangnya nanti. Dia akan masuk ke satu momen lagi. Keadaan lagi untuk berhutang lagi. Bayar lagi. Nanti dia dibawa berhutang lagi. Jadi berhutang terus. Berhutang terus. Berhutang tuh sampai akhirnya. Dia gak sanggup bayar. Tergulung. Itu kutukan? Iya. Kenapa bisa dia jadi dikutuk itu? Iya, hutang itu gitu. Begitu kita masuk hutang. Masuk dalam siklus kutukan hutang. Gak bisa disembuhkan? Bisa. Dipulihkan. Tapi harus lihat dulu. Kadar ininya bagaimana. Apakah dia cuma kutukan hutang aja. Apakah ada bias dari. Memang ada orang yang terlahir berlangsak. Itu terlahir yang apa itu. Yang bawaan dari karma atasnya. Biasanya. Saya berdoa dulu. Minta izin. Akhirnya baru bisa. Nanti kita bersihkan. Abis itu dia harus masuk dalam. Kayak ruwatan air om. Baru bisa dipulihkan. Tapi. Ada juga yang. Tetap masuk siklus hutang lagi. Karena. Munculnya terbayarnya hutang itu. Dia harus punya. Kepercayaan yang tinggi. Dan keyakinan yang tinggi. Karena abis itu. Dia harus menjalani tuh. Uangnya datang atau tidaknya itu. Itu pengaruh banget. Kebanyakan sekarang ini 60-70 persen. Bisa dibayarnya. Tapi sisanya. Banyak yang gagal. 60-70 persen. Ya lumayan. Berhasil ya. Ketika yang gak berhasil. Mungkin 30-40 persen. Itu. Apa kira-kira. Yang Gajeng Budi sampaikan. Kepada yang gak berhasil itu. Istilahnya faktor apa. Alasan apa. Biasanya kedalanya tuh. Tidak percayanya dia. Dia ragu sendiri. Kan nunggu hari. Itu yang menguji mentalnya. Iya. Terus yang kedua. Ngeluh. Padahal dia udah lakukan doa ritual itu. Dia mulai ngeluh lagi yang berbeda. Jadi dia sendiri biasanya ngerubah itu om. Banyak kejadiannya kayak gitu. Tapi tetap datang lagi. Akhirnya saya kasih pengertian lagi. Sebenarnya. Utang sebesar apapun tuh bisa pulih om. Kalau orang tuh bener-bener yakin. Dan bener-bener mau maju ke depannya. Karena. Kalau dia punya utang. Dia gak ada usaha lagi. Ya berat memang. Karena rejeki tuh datang nanti diusahanya dia. Bukan datang kayak langit turun duit gitu. Enggak. Iya. Tapi kan untuk memulai. Usaha itu kan juga butuh modal. Sedangkan yang datang itu kan. Mungkin sudah habis-habisan. Sudah nol. Bahkan minus. Iya. Memang butuh modal. Tapi orang gak tahu. Istilahnya modal datang enggaknya itu kan. Kita gak bisa tebak. Jadi istilahnya yang penting dia punya niat. Untuk berusaha. Itu jalan pasti muncul om. Karena banyak yang kejadiannya tuh berhasil om. Ada yang saya gak sebut namanya. Dia datang dengan utang ratusan miliar. Bagaimana mau bayarnya? Dia gak punya apa-apa lagi. Saya bilang. Jangan usah khawatir. Kita tuh punya gusti Allah yang besar. Enggak mungkin enggak. Akhirnya. Dia jalanin semua. Dia pembersihan. Dia mohon berkah sama ibu larungan. Akhirnya pulih. Jadi susah ngomong. Ada yang cuma utang 1 juta. Gagal dia. Untuk bayarnya. Tapi yang besar malah bisa. Biasanya orang yang lebih besar tuh lebih nekat om. Dia lebih udah. Lebih mantap pasrah. Iya gak ada harapan apapun lagi gitu. Jadi itu biasanya lebih berani jalannya mereka. Kalau dapatkan yang berhasil gitu. Berarti Kenyambutin pernah dapat imbalan hadiah dari mereka itu. Biasanya mereka nanti ngirim-ngirim sesuatu. Nanti. Saya bilang utang-utang udah dudas belum. Nanti yang gini. Sudah kata dia. Oke. Ini ada pertanyaan random ini ya. Apakah Kenyambutin pernah mengetahui tentang transaksi jual beli di pasar koib? Dan itu gimana mekanismenya? Terus seperti manusia yang normal. Apakah bisa melakukan transaksi koib gitu? Misalnya ya termasuk untuk jelasnya nanti ekonominya biar tambah kaya gitu. Gimana itu? Iya. Pasar koib itu ada bermacam-macam level. Dari pasar koib biasa menengah sampai yang udah pasar koib yang besarnya. Jadi yang bisa mendatangkan uang lebih besar. Tapi pembayarannya pun berbeda. Berbeda-beda tiap level. Kita langsung aja ke yang besar ya. Ini orang normal tetap harus menggunakan dukun. Karena ada ritual tertentu untuk masuk ke pasar koib tadi. Terus juga orang normal kan belum tentu bisa masuk ke dalam gitu. Jadi harus butuh dukun tetap. Yang kedua, kalau sudah pasar yang gesar, itu bayarnya dengan hidup. Nyawa? Iya, transasinya. Hidup. Bukan nyawa aja, maksudnya berapa tahun hidup. Om mau lepas berapa tahun hidup om? Bisa dikurangin umurnya nanti? Iya, nanti celoko dia di saat umurnya udah nyampe berapa, celoko dia. Jadi itu yang besar. Atau dia ngasih ini loh, istrinya. Karena istri kan di bawah dia. Jadi dia bisa jual di sana. Itu yang besar. Tapi yang besar itu memang datangkan kakak-kakak. Usaha langsung rame. Langsung booming. Tapi itu ketahuan biasanya. Kayak gitu. Nanti pasti dari pasar koib tadi ngirim penjaga om. Untuk liatin dia. Jadi kami taunya itu dari penjaga-penjaga yang dari sana tuh. Kita kan bisa, pasti jadi kayak aset dia tuh. Karena dia, gitu. Jadi kan, gak boleh juga yang lain ganggu. Nanti kan terganggu mereka. Jadi, biasanya rumah-rumah mereka tuh ada penjaganya. Dari pasar mana mereka pergi. Misalnya saya punya usaha. Buka warung. Kok sepi. Kalau misalnya kan saya ke Kandung Budi. Kira-kira apa misalnya saran, nasihat yang harus dilakukan. Seperti orang-orang yang punya dagangan sepi itu. Warung-warung yang sepi itu. Biar laris. Tapi dengan jalan yang positif, yang baik. Oke. Jadi memang ada dua jalan tuh warung rame tuh. Jalan yang negatif sama jalan yang positif. Kalau saya cerita dulu jalan negatif ya. Nanti kita bisa ceritain yang positif. Kalau jalan negatif misalnya untuk warung rame. Biasanya kita lihat dulu tempatnya sama ininya. Biasanya saya akan adain. Kalau negatif ya ini. Bukan ini. Saya akan panggil goib yang mau kerjasama dengan dia. Misalnya. Gendurwo kah. Kentulena kah. Atau goib-goib yang arwah-arwah lain. Atau makhluk-makhluk kecil. Misalnya warung bakso. Saya akan panggil jin pembera nanti. Nanti kerjasama dengan dia. Apa yang dia mau bayar. Jinnya setuju. Misalnya dia bilang. Kamu boleh pakai tinggal di tubuhnya dan lain-lain. Dia setuju. Nanti dia ngambil hawa hidupnya tuh. Habis tuh. Nanti semua makanan bakso dari tempat hidupnya tuh diberain. Atau di mangkuk diberain. Nanti enak tuh. Kalau orang. Yang gak tahu. Kebetulan kan orang-orang kan kebanyakan bismillah itu gak hidup. Tapi kalau bismillah hidup ya pasti enak tuh. Kalau bismillah yang gak hidup. Ya makan aja enak. Itu kalau dunia gitu. Biasanya. Kuntilanak itu paling sering. Datangin tuh. Centong. Melalui centongnya. Melalui apanya. Itu bisa. Ada lagi yang suka ngeludahin ke makanan. Itu juga rame itu. Itu apa itu? Ke jeru. Biasanya itu makhluk kayak The The Meat. Nanti dia joroan gitu. Ada lagi makhluk yang kayak besi-sisi. Bau bener. Itu juga bisa narik. Jadi orang yang masuk sana tuh. Kalau kita yang aslinya pasti nyumbauin DNA gitu. Atau menggunakan benda-benda. Misalnya calon dalem dimasukin ke sop tuh. Darah haid. Rabut. Itu juga bisa. Ini sisi-sisi masih banyak macam-macam ya. Sisi negatif ya. Nah. Kalau sisi positif. Nggak banyak om caranya. Jadi gini. Ada orang yang menggunakan ayat-ayat. Tapi saya kurang setuju. Karena bagi saya ayat-ayat itu hanya untuk kemuliaan gusti. Bukan untuk dagang. Itu saya singkirin dulu. Yang kedua, menggunakan pandan. Jadi dia ambil toples. Isi air secukupnya. Lalu kasih tujuh jumput garam. Tujuh jumput. Garam bebas. Garam krosok. Krosok. Tujuh jumput. Diaduk. Habis itu ambil daun pandan sembilan. Disimpul. Disimpul kayak logo H. Masukin ke dalam. Tutup. Taruh di bawah tempat dagangan. Atau tempat uang. Itu per 2-3 hari diganti. Itu ngarik secara alami. Rejeki. Orang datang. Atau nanti dia bisa nolak juga kalau orang ngirim. Yang kedua, tanah. Sebelum ke tanah, pandannya ini bebas. Pandan yang wangi tu nak? Karena ada yang berduri juga. Oh bukan. Yang pandan yang bisa untuk sayur tu nak? Pandan apa tu namanya tu? Pandan untuk sayur tu. Pandan wangi. Iya, pandan wangi. Itu diikat nanti? Ah, disimpul. Disimpul. Nah, disimpul. Kayak itu tuh logonya. Iya. Oke, oke, oke. Silahkan. Kalau untuk tanah tadi. Yang kedua, tanahnya ditembung. Jadi, biasanya tuh orang tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dipijaknya 3 kali tanah tuh. 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 Aku mohon tanah menarik semua pembeli datang ke tempat ini. Supaya dagangan saya rame. Itu tanah. Jadi dia. Malam, siang, sore bebas. Bebas waktunya. Itu ketika mau buka atau gimana? Ketika mau buka pagi misalnya. Iya. Setiap mau buka, dia tembungnya kayak gitu. Yang ketiga, dia mendoakan berasnya, airnya, berasnya, sama makanan. Jadi, dia buka energinya. Dia doakan, itu bisa datang. Yang keempat, biasanya. Itu pakai rasa itu. Iya, itu harus bisa sedikit dia kemampuan. Atau, makanan tadi, dia doakan dulu, bacakan dulu Alphatica di dalam dirinya 7 kali. Maksudnya tuh, membacakan Alphatica tuh untuk biar frekuensinya nyambung ke ilahi. Baru dia bilang, makanan ini akan enak. Orang akan banyak makan. Nah, yang biasanya lagi, wajib tuh, sirem depan toko, sama toko, dengan air tajin. Apa yang itu? Tujam beras. Iya, air tujam beras. Itu disirem. Kalau misalnya toko tuh sepi berapa hari, misalnya 2 hari, 3 hari sepi, itu campur garam kerasa. Jalan kosok. Diambil 7 genggam. Campurin air tujam beras tadi, disiram. Itu pagi-pagi sekali. Gitu. Jadi, rajin-rajin ngirim, kirim, basahin pakai air itu, itu penting banget. Untuk itu. Lalu yang kedua, eh yang kedua, maksudnya yang berikutnya, itu, jadi dia itu harus membuka diri. Jadi, saat bangun tidur, dia berdoa, minta supaya tokonya rame. Lalu, dia nyapunya ke dalam. Jadi, nyapunya jangan keluar. Jangan keluar. Iya. Nyapunya. Baru dimasukin ke dalam, baru dimasukin ke tempat sampah. Itu penting banget. Tapi yang terpenting, Om. Kalau misalnya nanti dipraktekkan, biasanya kerasanya itu berapa lama? Satu minggu, satu bulan? Biasanya itu, dua harian itu terasa. Dua harian? Biasanya pandan yang paling sering cepat itu. Oh. Yang pandan. Karena kan orang kan pandan, tidak perlu berdoa, tidak perlu apa, dia cuma pakai pandan itu saja. Airnya tapi air sumur ya, Om? Air sumur? Iya, air sumur. Itu agak susah juga kalau yang di kota itu. Kalau misalnya kan, pakainya kan tam semua. Iya, tidak bisa itu ada kaporitnya. Oh, gitu. Iya, air sumur. Oke, oke, oke. Oke, saya lanjut ini pertanyaan dari pemirsa ini. Kenye Budi, saya mau tanya ini. Gimana cara kerjanya susu sama pelet? Hah. Cuma itu? Iya. Cuma ini? Oke. Kalau susu itu, dia cara kerjanya itu, biasanya di susunya itu sudah dibacain mantra yang dimasukin goib ke dalam susunya. Baru susu itu dimasukin berupa emas atau intan, dimasukin ke tempat itu. Jadi, itu sama kayak masukin goib ke badan saja itu. Susu itu. Berarti misalnya ada goibnya itu masuk ke orangnya? Iya lah, kan serubahnya itu susunya itu. Oh, gitu ya. Susu itu rumahnya, jadi dimasukin itu ya, goibnya ada di badan. Makanya kalau orang ada susunya, pasti ada goibnya. Oke, oke. Untuk pelet. Pelet, ya. Jadi, pelet itu, om. Jadi, itu canggih lagi. Kebanyakan pelet yang digunakan itu, menggunakan bantuan goib. Kebanyakan pelet. Atau mantra, roh mantra. Dulu, waktu saya ngegembel keliling Indonesia, saya kan bareng, boleh nyebut nama ya? Boleh, boleh. Saya bareng bagimbal, the master. Waktu kami ngegembel keliling Indonesia. Bagimbal itu, sering, apa, kalau kita jalan itu misalnya melet orang gitu. Nah, jadi, imu pelet dia canggih itu. Dengan pandangan mata, nengket langsung perempuan itu. Saya lihat sendiri. Yang penting, dia tegur orang itu. Halo, mau kemana? Masuk, udah orang itu. Kalau orang itu nggak jawab, nggak masuk. Itu menggunakan kekuatan pikiran sama... Nggak, dia ada baca mantra. Oh, baca mantra. Iya. Jadi, roh ilmunya masuk di saat orang itu nyapa dia. Tapi, kalau pelet yang lebih bagus lagi, yang dari nenek saya, ya nenek angkat saya. Nah, jadi, dia itu salah satu penerus dari ajian carang goyang. Jadi, dulu itu dia bilang, sudah lah, apa nak, pelajari lah, warisin ilmu ini. Saya bilang, saya nggak mau, Nek. Saya kan, masa carang goyang, gimana? Jadi, kalau nenek ngajarin itu beda lagi. Luar biasa itu. Kita coba dulu ke ayam. Nanti saya bacakan mantra-nya untuk ayamnya. Nanti kita lihat hasilnya. Ayam itu ngikutin nyakun nggak selama satu bulan? Nanti ayamnya ngetil aja kemana. Itu baru nanti patent. Itu. Ngeri, ya? Ngeri. Itu dari Jawa Barat, itu. Berarti sebenarnya untuk dapat cewek itu gampang, ya? Kalau bisa punya ilmu itu. Kalau zaman sekolah dulu, saya diajarin pelet merica. Mungkin pasti tahu. Pelet merica, nanti merica diambil, dimakan di mulut. Tapi yang beredar di Sumatera, mantra-nya berbeda dengan yang dijawab. Jadi, makan, habis itu baru dibacain. Ya Roma, ya Romi, titik-titik. Manisi, titik-titik. Ya Roma, ya Romi, titik-titik. Itu dibacain terus. Nanti orang itu tetap pengaruh. Tapi pelet yang paling berbahaya itu pakai Sukma. Kayak apa itu? Jadi gini, orangnya, fotonya, kita masuk ke Sukma-nya, tembung ke Sukma-nya. Kalau Sukma-nya bisa kita panggil, datang, baru kita ambil tarik jodoh. Tarik jodoh dari langit, tarik, baru diikat ke tangannya. Disatuin sama orang yang mau, kita satuin Sukma-nya. Diikat. Itu kita lakuin satu hari, besok kita lakuin lagi. Besok kita lakuin lagi, biasanya seminggu jadi. Tuh. Jadi pelet itu... Itu nggak pakai, apa, nggak ada efeknya? Kalau yang pakai itu tadi, Sukma tadi. Efek yang berbahaya itu tidak ada. Tapi karma saja. Karma buruk? Maksa, tolong itu. Termasuk pemaksaan. Iya, pemaksaan, Pak. Kebanyakan kan itu orang pakai pelet itu kan orang yang memang nggak diterima. Iya, yang ditolak. Iya. Jadi sebenarnya tali jodoh itu untuk ngikat keluarga juga sebenarnya. Lebih arat. Kalau misalnya kan ada kasus yang mau cerai. Kan pasti ada kan klien yang kayak gitu kan. Itu bisa pakai kayak itu? Bisa. Tapi saya biasanya nggak mau, Om. Karena kalau orang dukun lain pasti mau. Karena kan itu masuk jodoh, masuk dalam karma, Om. Om masuk dalam karma dia. Tapi kan bantu biar harmonis, kan? Biar utuh rumah tangganya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, kenapa terjadi peceraihan nih. Peceraihan itu bisa terjadi karena mereka bukan jodoh. Tapi maksakan jodoh. Jadi banyak orang bilang, ah, jodoh itu tangan Tuhan. Oh, salah. Salah. Jodohmu tuh kamu sendiri yang pilih. Kenapa jangan bawa-bawa Tuhan? Contohnya, tahu jodoh tangan Tuhan. Setelah pernikahan, tiba-tiba terjadi suaminya selingkuh, dibunuh lah sama istrinya. Masa, Gusti Allah kasih begitu? Kan nggak mungkin. Karena jodoh tuh dia yang mau. Berarti di tangan manusia? Iya lah, manusia sendiri yang milih siapa yang mau. Berarti kalau misalnya nanti, apa ya, nggak harmonis, siapa yang bertengkar, terus ter-terre, itu berarti nggak tepat sih pilihatnya. Kecuali cinta. Berarti dasarnya harus cinta ya? Cinta tuh dari Gusti. Makanya saya didatangin orang, yang sudah beristri, tapi jadi cinta sama cewek lain. Dia bilang, kanjeng, saya tuh cinta sama cewek itu. Saya nggak bisa nyalain om, karena cinta itu, bukan dari manusia, apa, itu memang anugerah. Menjolnya tiba-tiba ya, dari rasa ya. Iya, jadi dia bilang, aku nih gimana ya, aku cinta sama dia. Nah, saya teliti, ternyata pernikahan awalnya tuh, bukan cinta. Itulah yang jadi masalah, aku agak takut ngomong, karena nanti salahin saya nanti depan ayah orang pernikahan, dan lain-lain. Cinta itu yang murni dari Gusti. Orang nggak bisa nolak cinta itu. Bisa muncul di saat yang ditentuin. Berarti pernikahan sebelumnya, bukan berlantaskan cinta. Berarti kasus-kasus percaraan itu awalnya jarang ya? Jarang. Ada unsur mungkin, terlihat si lakinya kaya, ganteng. Jadi, sukanya tuh muncul dari yang apa yang dia lihat dulu, berbeda. Tapi ada juga yang nurun dari karma leluhurnya. Makanya di Jawa tuh kalau nikah, harus ada lihat bibit, bebek, dan bobot. Penyakit nurun. Yang kedua, kalau ada kasusnya cere-cere, nurun sampai ke bawah kalau nggak diputusin. Begitu. Kalau misalnya tukang kawin atas-atasnya, nurun juga? Itu jangan marah nanti kalau nikah sama dia, dia juga tukang kawin. Jangan marah. Terus kalau om mau lihat seperti apa anak itu ke depannya nanti, lihat ibunya. Apa yang karakter ibunya akan masuk ke anak perempuan itu? Iya. Setuju sih. Kok langsung setuju? Wah, pengalaman ini. Oh, nggak. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Langsung. Ganjeng Budi percaya akhirat? Termasuk nanti ketika manusia itu meninggal, ada siksa kubur? Kalau siksa kubur ada. Benar ada. Saya sering lihat. Sering lihat? Iya. Itu memang gimana sih ceritanya? Itu apa seperti yang digambarkan para ustadz, para kiai atau gimana? Apa beda? Karena kalau melihat dari cerita beberapa orang yang pernah mati suri, itu ketika mereka di sana, di dalam tanda kutip itu, tidak menakutkan. Bahkan apa ya? Semuanya indah itu. Karena itu mati suri. Bukan mati beneran. Mati suri itu beda kadarnya. Itu seperti perjalanan saja. Sukma keluar. Atau perjalanan rohnya keluar. Beda dengan mati beneran. Dan yang Budi pernah menyaksikan melihat disiksa itu? Jadi gini. Waktu saya diajarkan agama, saya masuklah ke dalam doktrin agama. Habis itu saya mau tahu benar nggak sih yang agama itu bilang. Ternyata waktu saya main-main ke kuburan, saya coba, jadi gara-gara inilah saya tuh bisa manggil arwah gitu. Gara-gara itu. Makanya sampai kadang-kadang keraton saya diperbantukan untuk manggil arwah karena itu. Jadi saya tenangin diri. Saya lihat di alam kubur itu seperti apa. Ternyata bener. Aku dengar suara. Tolong sakit. Saya ke sana. Saya lihat. Ternyata di bawah kubur itu dia disiksa. Ada sosok yang menyiksa? Iya. Malikat yang berwarna hitam sama abu-abu. Itu bukan malikat jahat ya. Malikat petugas. Itu petugas dari Gusti langsung. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, malikat, ada apa yang terjadi kepada orang ini? Malikat bilang, dia melakukan kesalahan terakhir sebelum meninggal. Jadi siswa kubur itu adalah kesalahan terakhir sebelum mati. Kesalahan terakhir? Iya. Tapi nanti hukuman besar ada. Itu hanya kesalahan terakhir aja. Bonus. Kalau dia tidak disiksa di dunia, sakit yang bertahun, dia terus tiga tahun. Dia lolos itu nanti. Saya lihat orang-orang yang tersiksa lima tahunan sakit di... Sakit. Itu tidak susah kubur itu. Aman kuburnya. Jadi saya sering lihat kubur-kuburnya kosong atau enggak. Kalau ada, itu ada yang siksa di bawah. Kalau kosong, kosong. Barusan kan Kencang Putih ngomong, itu kesalahan terakhir. Bagaimana ketika dia masa mudanya sering melakukan kesalahan besar? Itu ya. Bacing, nakal, nakaruan. Terus gimana? Apakah itu tetap prosesnya nanti kayak gitu? Itu yang penghukuman berbareng. Nanti sidang terakhir. Kalau ini kan hanya kesalahan terakhir, pas dia mau meninggal aja. Ini masih bisa dipulihin. Maksudnya, bisa ditembung untuk minta ampun. Soalnya yang terakhirnya. Jadi lama enggaknya itu tergantung keluarga, anak sama istri. Untuk nembung, nanti dia panggil orang yang bisa, tanya bagaimana caranya. Nanti kita lakukan misalnya acara pengajiannya atau apa, nanti bisa diampuni. Kalau yang itu. Jadi saya kubur itu enggak setelah martah lama kok. Kalau ada keluarganya peduli, itu cari tahu bagaimana bisa beres. Bisa 7 hari, 3 hari gitu. Gak sampai bertahun-tahun berarti. Ada satu dalang terkenal. Waktu itu, ada Kiai terkenal meninggal. Lalu beberapa murid Kiai yang panggil saya. Kok rasa mereka enggak enak lihat Kiai meninggal ini kenapa? Saya lihat kuburannya. Ternyata, Kiai mengalami siksa kubur. Kiai? Iya. Saya tanya, apa kesalahan Kiai? Akhirnya, yang menyiksa ngomong. Yang dia buat terakhir untuk orang itu. Akhirnya, saya baru tahu. Orang itu selamat karena minta pertolongan waktu itu. Mereka, Kiai-nya, mengikat perjanjian dengan ibu. Supaya tidak jadi kematian untuk orang itu. Jadi, karena ibu mengizinkan itu terjadi. Kayaknya, akhirnya mendapatkan bayaran. Apa, karma atas itu saja. Jadi, Gusti langsung marah. Jadi, dia mengalami dulu sisa di situ. Nanti pahalanya dihitung belakangan. Jadi, itu dulu dia harus rasain. Akhirnya, murid-muridnya minta tolong. Patunganlah ceritanya. Saya dikasih uang puluhan juta waktu itu. Untuk nolong itu tadi. Saya panggil teman-teman saya. Karena saya sudah tahu apa yang harus dikirim. Waktu itu, mereka bilang, kirimkan seribu alpateha. Nanti, Gusti Allah akan bisa terenyuh hatinya untuk mengampuni. Itu bocoran dari mereka penyiksa. Karena mereka juga kan, tidak maulah kerja terus. Sejujurnya, kalau ada jalan keluar itu, orang itu, itu bagus. Karena Gusti Allah itu sebenarnya, tidak jahat-jahat seperti itu. Gusti Allah itu mau ini. Sebenarnya, kalau dia mau meninggal saja, bilang, ya Allah ampun. Itu sudah hilang semua. Tidak ada lagi sisa kubur. Cuma, tidak sempat. Kadang-kadang orang itu mau. Kapan matinya, belum tahu. Jadi, sebenarnya Gusti Allah itu baik banget. Asal kita ngomong, pas mau, ya Allah ampun ya aku, ya Allah. Semoga kesalahanku. Sudah bersih total itu. Makanya Gusti Allah disebut maha pengampun. Nah, ini saya sering dipanggil, jadi om gara-gara soal arwah ini. Dipanggil, tolong liatin dong, kemana arwah orang tuanya. Ada yang orang tuanya tuh, dia tetap di situ. Ada juga yang sudah masuk ke ruang penantian. Yang lucunya lagi, ada yang masuk dalam perjalanan berikutnya. Inkarnasi. Saya nggak berani ngomong gitu. Karena nanti kan beda-beda agama. Perjalanan berikutnya saya bilang. Perjalanan berikutnya dia itu dihidupkan kembali dengan wadah baru. Iya. Kembali hidup. Makanya orang-orang yang kayak gitu, nanti kalau dia kesini, kok aku pernah tinggal di rumah ini? Terjaku. Iya. Itu terjadi. Itu sebenarnya, dia itu orang yang masuk-masuk kali gitu. Makanya banyak orang, kok kayaknya kita ini kenal lama yuk? Tapi kapan itu? Makanya begitu jalan berdua udah akrab, udah makan sama wadah. Itu sebenarnya udah ada masa lalu, di dalam kehidupan yang lalu. Gitu. Oke, oke, oke. Iya. Terus kalau tentang curga neraka. Iya. Kalau melihat perjalanan yang ibu dipernah mengalami, apakah pernah bisa berkunjung ke langit? Satu, dua. Apakah juga tahu tentang dunia surga neraka? Iya. Jadi gini om, kalau surga, saya belum temuin om. Saya berusaha bagaimanapun, belum temu. Waktu itu pernah saya paksa surga, saya hanya ketemu taman tok. Tapi saya nggak tahu apakah itu surga atau bukan. Tapi taman tok. Taman yang indah banget, yang luar biasa. Dijaga. Tapi saya nggak tahu itu surga atau nggak. Tapi kalau neraka, itu fix ada. Adanya di bawah bumi. Bukan di luar bumi. Iya. Di bawah bumi. Yang katanya di akhirat itu kan apa ya, keadaan mungkin mereka menggambarkan jauh di sana. Bukan. Di bawah bumi persis adanya. Yang di tengah-tengah bumi itu. Itu neraka. Makanya ada tujuh lapis ke bawah. Iya. Tujuh lapis langit dan ke bawah juga. Jadi di bawah itu apinya lebih panas daripada matahari, Om. Tapi tidak membuat bumi hancur. Masih dikerudungin. Dijaga. Tapi makanya Om pernah denger nggak kalau misalnya gunung meletus orang sebutnya apa? Neraka kecil. Itu penyiksaan seperti apa yang pernah nggak? Oh, belum ada kayak gitunya. Oh, nggak ada? Tempatnya udah ada. Tempatnya ada? Iya. Tapi nggak ada, masih kosong ini? Bukan kosong. Banyak warga yang sananya. Penghuninya ada. Loh. Bukan manusia yang disiksa. Maksudnya penghuni aslinya. Makhluk-makhluk yang dari api. Di sana banyak. Iya, iya, iya. Kerajaan-kerajaannya banyak. Tapi belum ada orang yang disiksa. Kecuali dikubur. Tapi itu petugas-petugasnya. Anggap aja petugas ya. Yang menghuni makhluk. Dunia itu sendiri. Yang menghuni makhluk, iya, iya. Raja-raja penguasa neraka. Makanya kalau dalam kitab Suleman ada 70 raja neraka. Dia bisa panggil. Di dalam perut bumi, iya? Iya, itu berhubungan nanti ke Seven King lagi. Karena mereka tuh semua penghuni-penghuni dari lapis ketujuhnya. kerajaan lapis setuju yang dijaga oleh naga-naga besar. Oke. Mungkin ini relate dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di salah satu kota di Amerika. Kalau nggak salah itu di New York. Itu pernah salah seorang itu menyaksikan ketika dia di terowongan di bawah. Itu kan ada saluran kanan air. Itu pernah ketemu salah satu makhluk bukan manusia wujudnya. Dan katanya ketika dikejar namun itu ternyata ada rongga-rongga yang sangat banyak di bawah kota itu. Dia sempat melihat disitu memang ada cahaya tapi nggak tahu cahaya itu dari mana. Ya terang-benerang nggak gelap dan ternyata banyak juga penghuni-penghuninya. Apakah itu mungkin neraka yang kanjeng putih maksudkan saya nggak tahu itu. Jadi saya pengen juga menggali pengalamannya kanjeng putih kira-kira itu dimensi lain atau gimana? Itu mungkin penghuni dari lapis 1 lapis 2 tapi bukan neraka. Bukan, neraka di atas lapis ke-7 di ujungnya. Berarti itu makhluk Tuhan memang ada yang ada. yang di bawah ini ada penghuni kok di bawah tanah ada penghuni. Macem-macem bentuknya itu. Ada lapis 1 lapis 2 lapis 3 macam-macem itu. Jadi bumi ini ada 2 om bumi dan bayangannya. Bedanya di bumi yang asli ada penerangnya matahari di bayangannya tidak ada penerangnya. Nah bumi aja sendiri ada lagi bumi yang luar di permukaan tidak ada yang di dalam. Kita ini hidup hanya di permukaan. Yang di dalam ini ada kehidupan lagi. Jadi saya tidak mengerti Allah itu luar biasa maha karyanya itu. Ciptaannya itu sulit mau di malam. Iya tidak masuk akal. Contohnya diri om om tahu tidak ada banyak kehidupan dalam diri om mikro-mikro yang kecil dan itu aja bingung kita. Kok bisa ya? Gitu ya itu sama persis gitu nah kalau neraka sesungguhnya itu om bentuknya itu kayak api besar kayak semua penuh dengan api. Kalau kita makin ke tengahnya kornya itu biasanya terbakar sukma tidak bisa lewat ini. Jadi sukma itu harus memiliki kekuatan yang hebat baru bisa menebus ke dalamnya untuk mengambil saripati neraka. Neraka itu ada saripati tengahnya. Api besarnya. Gitu. Jadi kekuatan saripati neraka itu bisa kalau ditaruh aja ke orang energinya itu membakar langsung apapun yang ada dalam tubuh. Tapi tubuh manusia tidak terbakar roh tidak terbakar. Tapi goib terbakar. Makanya goib-goib yang ada di bawah sini itu gulungannya tinggi. Karena mereka tidak mempernangi di api. Oke. Kalau ngomong tentang neraka besarnya manusia nanti yang bernasib masuk ke situ ke neraka itu yang disiksa sukma-nya atau sama peseraganya juga? Kalau soal neraka sama surga kedepannya itu saya belum tahu om. Karena belum ada saksi yang bisa kita tanya atau goib pun. Tidak ada data soal itu. Itu hanya yang di neraka pernah ngintip panjang budi ke sana. Tidak ada. Belum ada penyiksaan apapun. Neraka yang saya bilang itu adalah dunia api. Maksudnya dimana yang semuanya api. itu saya bilang perkiraan saya mungkin itu neraka. Oh mungkin itu ya. Karena neraka itu belum ada. Yang neraka deril yang nanti untuk itunya sama kayak surga. Saya hanya menemukan taman yang luas yang indah luar biasa. Tapi saya tidak bisa katakan itu surga. Karena saya tidak menemukan siapa di sana. Nah tapi ada satu ruangan penantian yang banyak roh-roh orang itu di situ. Itu tempatnya juga seperti surga tapi bukan surga. Kayak padang masyar itu seperti burun luas gitu apa ya gambarannya kayak gitu? Mungkin seperti itu ya penantian itu ya. Karena dia kan luas banget kita tidak bisa jelajahi semuanya. Problemnya itu doang. Saya hanya batas tamannya. Karena di luar tamannya kita tidak tahu. karena saya kalau udah kayak gitu lebih baik saya pulang karena nanti takutnya tidak balik. Kalau tidak balik nanti repot. Kita belum tahu di depan itu apa. Karena main-main sukman ini tidak sembarangan juga om. Kita harus tahu diri kalau kita kira-kira sudah was-was itu lebih baik pulang. Karena nanti pasti ada masalah om kalau was-was sudah. Berarti energi tidak cukup gitu. Nah untuk perjalanan jauh kayak gitu membutuhkan energi yang besar. Begitu. Jadi sekarang ini susah saya tanyain arwah tentang ini. Tidak ada yang bisa jawab tentang itu. Oke, oke. Itu yang jadi problemnya. Saya kan jujur kalau saya tahu pengalaman saya akan cerita tapi kalau tidak tidak berani saya ngomong. Oke. Untuk mungkin ini sesi yang terakhir. Rahasia agar hidup bisa tenang ayam tentrem menurut versinya ganjang putih bagaimana? Kalau rahasia untuk adam ayam tentrem hidupnya itu yang penting itu cukup. Merasa cukup. Jadi cukup apa yang dimakan cukup apa yang dipunya. Terus habis karena kita sudah cukup kita bersyukur tinggal. Bersyukur Tuhan bisa makan hari ini bersyukur bisa apa. Kalau itu sudah semua ini ya sudah enak itu. Kalau bagi saya itu merasa cukup dan akhirnya karena saya cukup saya bersyukur. Kalau tidak tidak akan pernah cukup. Kalau misalnya dikaitkan dengan cita-cita ini kan sering kita kan dikasih tahu sama guru kita mungkin waktu SD, SMP kamu harus punya cita-cita begini apakah itu juga salah satu mungkin ya tanda kita itu agak tidak bisa menerima dengan keadaan yang kita punya sekarang. Tidak beda om. Bagaimana? Beda. Cita-cita itu adalah hal yang penting banget untuk mewujudkan masa depan. Tidak apa kalau kita punya cita-cita. Tidak apa-apa. Makanya anak-anak itu kita harus dorong supaya dia punya cita-cita. Karena dengan apa yang dia bayangin dalam pikirannya dia jalanin itu jadi nanti masa depannya. Kalau orang gak punya cita-cita sama marah berat om. Penting banget itu om. Nah kalau untuk jalan pulang beda lagi. Jadi cita-cita tadi penting banget kalau untuk jalan pulang itu beda banget. Jadi orang banyak ngejarnya sisi rohani yang dibanggitin. Tapi kaki itu ada dua om. Kalau cuma sisi rohani yang orang banggitin tidak bisa. Jadi dalam dunia nyata yang butuh material ini juga harus disimbangin. jadi kerucutnya gini om. Apa usaha yang kita tinggalin bagaimana kita mengenal Tuhan. Cucut ini baru kita sempurna. Oke. Ketika kita mengupayakan cita-cita yang tadi Kanjeng Putih sebutkan banyak kan dari kita ya saya mungkin ya itu kan punya ambisi yang disitu mungkin di dunia spiritual kan malah enggak boleh kalau punya ambisi karena itu ditunggangi dengan nafsu. Untuk antisipasi gimana caranya kita bisa menggapai cita-cita kita tanpa diselipi ditunggangi oleh nafsu-nafsu tadi itu. Gimana? ambisinya apa dulu? Karena enggak semua ambisi itu jatuhnya ke negatif. Misalnya pengen kaya raya. Oke. Oke. Nah kalau misalnya ambisinya pengen kaya raya boleh tapi dia harus punya target apa yang harus dilakukan setelah dia kaya. Misalnya kalau aku kaya nanti aku akan bantu orang ini bantu keluarganya ini bantu ini itu boleh om karena target tadi itulah yang membuat dia berambisinya jadi untuk jadi kaya. Saya malah anjurin orang semua berusaha jadi kaya. Karena kalau orang kaya tersemangat dan optimis. Kalau semua orang kaya dan punya passion atau punya tujuan bantu orang weh orang ketolong semua om ya sekarang enggak ada yang menderita om tau enggak orang banyak bilang sodako 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 hanya di hari jumat kadang-kadang orang berkata jumat berkah jadi jumat berkah sampai datang makan-makan semua orang ngasih makanan pada milih cuma ada coba jalan ke rumah sakit ada banyak bapak yang duduk di pojokan dia bingung anaknya harus operasi siain uang berapa juta dia enggak ada yang itu maksud saya itu nah sekarang kamu kerja ambil si untuk jadi kaya nanti targetnya bantu mereka itu karena kalau enggak kaya gimana mau bantunya betul jadi saya enggak enggak nolak orang yang mau kaya enggak bagus tapi kalau punya target apa yang mau kau lakukan setelah kau kaya harus bermanfaat dengan kayanya betul karena enggak ada nanti orang yang kayak gitu ya misalnya jauh-jauh juragan ini lah dia bantu orang ini kan bagus semakin kaya dia banyak bantu orang itu baru berefek gitu jadi kalau kaya untuk diri sendiri malah ya itulah yang sisi yang negatif tadi oke kanjeng budi saya kira sesi ini sudah cukup saya ucapkan banyak-banyak terima kasih rahayu selamat malam iya selamat malam rahayu rahayu